Halo teman-teman kembali lagi di channel saya Rizal Kurniawan tutorial sebelum channel ini ada baiknya teman-teman saja tangan bersih saja kesehatan terus ditunjukkan ini di rumah saja berita datang dari dunia teknologi yaitu datang dari sistem operasi Windows dilansir dari berita online dari techno.compass.com yaitu Windows 8.1 atau 8.1 pensiun tahun depan Microsoft beri peringatan kepada pengguna jelasannya yaitu sistem operasi Windows 8.1 akan dipensiunkan pada 10 Jan dan 23 mendatang Microsoft selaku ampunya sistem operasi pun mengirim peringatan kepada para pengguna Windows 8.1 pemberitahuan temujem melalui jendela pop-up berukuran jumbo di dalam jendela tersebut Microsoft mengatakan bahwa waktu pensiun Windows 8.1 semakin dekat dan akan menghentikan semua dukungan pada tanggal tersebut termasuk pembaruan keamanan melalui alaman resminya Microsoft juga menganjurkan pengguna untuk segera balik ke sistem operasi yang terbaru yakni Windows 11 sebab pengguna dukungan ini akan berlaku untuk semua versi Windows 8.1 dan tidak ada dukungan tambahan Microsoft juga mengatakan bahwa pihaknya tidak akan memberi program extended security update atau ESU artinya pengguna tidak akan bisa membayar dalam untuk apapun untuk memperpanjang masa dukungan Windows 8.1 perlakuan berbeda dan ini 7 atau Windows 7 saat Indonesia pencetan Microsoft membuka program ESU untuk memperpanjang dukungan keamanan dengan cara berbayar tungguan untuk Windows 8.1 akan berakhir pada 10 Januari dari 23 untuk semua edisi dimana bantuan teknis dan pembaruan ratuna tidak akan lagi diberikan tulis Microsoft dikutip dari laman resmi Microsoft Kamis 14.07.2022 melanjutkan penggunaan Windows 8.1 setelah 10 Januari dari 23 dapat meningkatkan risiko keamanan lanjut perusahaan pengguna sendiri masih memiliki waktu beberapa bulan sampai dukungan Windows 8.1 benar-benar dihentikan selama beberapa bulan tersebut Microsoft akan terus mengirimkan pengingat kepada pengguna untuk segera beralih ke Windows terbaru apabila terganggu pengguna bisa meminta sistem mengirim kembali pengingat tersebut di waktu mendatang atau pengguna bisa meminta sistem mengingatkan saat dukungan Windows 8.1 berakhir imbuan ganti perangkat Microsoft juga mengatakan jika perangkat yang digunakan pengguna tidak mendukung sistem operator baru yaitu Windows 11 pengguna dan juga untuk segera mengganti perangkat pasalnya sebagian besar perangkat yang berjalan dengan OS Windows 8.1 tidak compatible dengan sistem operasi baru untuk menggunakan Windows 11 Microsoft memang menerapkan persyaratan yang ketat sebagai informatif PC Windows 8 dan 8.1 yang kompatibel dapat tekan ke Windows 10 jelas Microsoft dikutip kompas teknologi dari The Face kami tahun 14-197-2022 Windows sudah mengumumkan waktu pensiun Windows 8.1 sejak Januari 2018 lalu diberitakan perusahaan setelah pengetikkan mainstream support Windows 8.1 pada 9 Januari 2018 lalu tadi adalah berita yang datang dari dunia teknologi yaitu datang dari sistem operasi Windows yaitu berita online dari teknologi kompas.com yaitu Windows 8.1 pensiun tahun depan Microsoft beri perhatian kepada pengguna nah terima kasih telah menonton channel ini jangan lupa klik subscribe like comment dan share dan klik tombol loncengnya agar semoga pun notifikasi tentang video-video saat tentang teknologi unboxing dan tutorial dan agar selesai terkembang terima kasih Terima kasih telah menonton!